Yang berkaitan dengan PS Palembang, saat ini saya lagi konsolidasi internal organisasi. Konsolidasinya dalam bentuk apa? Pertama, kami ingin para bidang sudah membuat program kegiatan yang akan dipaparkan dalam skala yang lebih besar rapat pengurus PS Palembang. Banyak hal nanti yang harus kita bedah dan kita diskusikan bersama, sharing bersama. Untuk itu, karena ini pertama yang berkaitan dengan prestasi, pembinaan, atlet, terus pelatih, tapi kita tidak juga cukup itu. Saya ingin juga ada fans yang lebih banyak, khusus PS Palembang. Saya akan bangkitkan kembali para supporter-supporternya, para penggemarnya, penggiat olahraga PS Palembang. Saya ingin membalikkan kejayaan itu. Terus jangan lupa juga di Sapi Prestasi ada kos di sana yang harus kita cari jalan keluarnya. Solusinya bersama-sama. Insya Allah, dengan doa restu dari seluruh penggiat sepak bola PS Palembang, saya berkeyakinan akan maju dan akan bangkit kembali. Jadi PS Palembang ini bisa besar, pertama karena dia punya fans, artinya fans PS Palembang. Katakanlah kita sekarang akan buat fans Palembang itu si gentar alam. Semakin banyak fans si gentar alam, maka PS Palembang akan semakin hidup dan banyak digemari. Dan yang kedua, kalau klub ini ingin besar, di samping fans yang banyak, juga harus terpublish melalui media sosial, apapun. Baik IG, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau PS Palembang punya fans melalui IG cuma 10, 20, 100, saya kira tidak signifikan. Makanya medsos harus terus digalang. Dan jangan lupa juga, para fans ini, di samping itu kita juga harus mencari royalti untuk menghidupi, tidak hanya bicara soal prestasi, tapi juga bicara soal post. Maka dari itu, ini juga harus kita cari jalan keluarnya, di samping fans PS Nadi.